Kenapa 1 per 3 dikali 4 per 5 sama dengan 4 per 15 ya? Nah, buat kamu yang menjawab, yaudah itu kan tinggal Kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah Mungkin kamu tetap harus nonton video ini ya Karena disitu kamu akan tahu Kenapa sih harus atas dikali atas, bawah dikali bawah Nah, penasaran? Jangan lupa follow dulu ya Kamu boleh share-share Boleh bakal share-share semuanya tetangga RT RW gitu ya kan Nah, kita akan bahas ya Yuk, kita bahas ya Tapi sebelum kita bahas yang 1 per 3 kali 4 per 5 ya Kita bahas sedikit saja dulu ya Tentang misalkan apa sih makna dari perkalian gitu ya kan Ya, disini saya nggak akan mundur terlalu belakang ya Saya akan hanya mundur misalkan Kalau misalkan perkalian bilangan bulat dengan pecahan ya Kayak contohnya 2 dikali 4 per 5 Nah, ini kan mudah ya Artinya, kalau kita kembalikan lagi ke konsep penjumlahan berulang ya Itu kan sebenarnya 4 per 5 ditambah 4 per 5 Nah, ini jangan bilang jawabannya 8 per 10 loh ya Bukan begitu ya Karena artinya 4 per 5 itu adalah 4 buah seperlimaan Jadi penyebut itu hanya sebagai apa? Ukuran ya Ditambah 4 buah seperlimaan ya Jadi kayak 4 buah balon ditambah 4 buah balon Nah, jadi seperlimaan itu ya adalah sebuah ukuran ya Jadi, oh iya berarti sama dengan 8 buah seperlimaan gitu Saya lebih senang menyebutnya seperti itu ya Makanya, oh kalau begitu ya tinggal apa? 2 kali 4 per 5 ya tinggal 2 kali 4 Sudah ya sama dengan 8, 8 per 5 Jadi seolah-olah seperti itu ya Nah, tapi sekarang permasalahannya adalah Bagaimana kalau misalkan pengalinya adalah pecahan gitu ya kan Kayak contohnya ini nih Sepertiga kali 4 per 5 Hmm, gimana nih? Kalau diubah menjadi penjumlahan berulang Gimana caranya ya? Ini kan 1 per 3 kurang dari 1 ya Nah, yuk kita lihat nih Tadi waktu 2 kali 4 per 5 2 Secara bahasa ini penting nih 2 kalinya 4 per 5 Ya kan? 2 kalinya 4 per 5 Jadi 4 per 5 ini adalah objeknya ya 4 per 5 ditambah 4 per 5 Nah, sekarang bagaimana kalau sepertiga kalinya 4 per 5 Hmm, objeknya apa? Tetap 4 per 5 ya Nah, gimana sih cara menggambar 4 per 5? Caranya kan begini nih Ini kita buat sebuah 4 per 5 itu kurang dari 1 ya Nah, kita buat sebuah katok Eh, katok kotak ya Sebuah kotak Ini bukan katok ya Kalau katok itu cerana ya Nah Tadi saya bilang 4 per 5 itu artinya 4 buah 4 per 5 itu bisa kita artikan 4 buah 1 per 5an Gitu ya kan? Nah, jadi sebuah kotak ya Kita bagi menjadi 5 bagian sama besar ya Nah, ini baginya agak sulit nih Gak gampang nih Ya, kira-kira kayak gila ya Anggaplah kayak besar-sama besar ya Ya, walaupun ini sih agak Nah, gini deh ya Ini Satu katok ya Satu katok mulu ya Satu kotak ini adalah Satu buah seperlimaan ya Nah, diminta 4 buah seperlimaan Berarti yang ini tambahin lagi Satu, dua Oh, warnanya jangan sama-sama kuning ya Biar agak beda Itulah Satu Dua Tiga Empat Nah, ini adalah Empat buah seperlimaan Nah Sepertiga kalinya Empat perlima Sepertiga kalinya Sepertiganya ya kan Sepertiga dari ya Bisa juga dimaknai dengan Kalimat Sepertiga dari empat perlima Ya, karena Karena dia kurang dari satu ya Jadi Bisa kita maknai dengan kalimat Sepertiga dari empat perlima Cara bikin sepertiga dari empat perlima gimana? Ya, gampang Tinggal kita bagi tiga Tapi bagi tiganya Yang paling gampang adalah gini nih Nah, kan boleh-boleh saja Bagi tiganya mendatar ya Tadi ingat Yang empat perlima itu yang segini nih Yang warna hijau Nah, yang warna hijau diambil sepertiganya Yang warna hijau saja loh ya Berarti yang ini nih Nah, ini kan Tuh Ini kan sebenarnya harusnya Harusnya nyambung gini kan Tapi biar Mesih mudah dilihat Garis-garisnya Saya potong-potong ini ya Nah, ini kan tadi kan Kalau nyambung kan sepertiga tuh Berarti kan yang warna biru itu kan Sepertiganya ya Nah, saya Bikinnya kayak gini ya Warna biru Nah Sekarang Ukuran satu kotak kecil ini Ini kan jadi satu kotak kecil-kecil nih Warnanya apa ya sebentar Nah, warna putih deh nih Satu ini Ukurannya berapa? Satu per lima belasan ya Karena ini Sudah menjadi kotak kecil kan Yang kotak-kotak kecil ini kan Kalau satu kan segini ya kan Satu yang besar nih Sudah satu itu Berarti di belah-belah kecil-kecil Menjadi lima belas tuh ya kan Satu, dua, tiga, empat, lima Lima Kebawah ada tiga ya Lima belas Jadi ukuran satu kotak kecil ini adalah Seper lima belasan Gitu ya kan Nah, ada berapa seper lima belasannya? Satu, dua, tiga, empat Yang warna biru tadi ya Nah, makanya jadi sama dengan Empat buah seper lima belasan Jadi empat per lima lebas ya Per lima belas gitu Bisa dipahami? Gampang lah ya? Gampang ya Kalau misalkan Misalkan nih Ya Bagaimana dengan kalau Dua per tiga Kalinya Misalkan Dua per lima Nah Gimana Adik-adik Bapak ibu Bisa coba sendiri ya Oke Dengan konsep yang seperti ini Ya Oke Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Oke Yuk Sampai jumpa Dadah Bye Bye